Bilangan 13, sampai dengan 19, maka al-jus'ul awal, maksudnya angka satuannya salasah, arba'ah, homsah, sampai tis'ah, itu ala aksil makdud, harus berlawanan dengan makdudnya dari segi jenis. Ada pun bagian yang kedua, yaitu kata asyara, itu harus bersesuaian. Kita bilang misalnya, 13 sekolah berarti salasah, asyarota madrasatan, salasah mudhakar karena madrasah mu'annas, asyarota mu'annas karena madrasah mu'annas. Jadi harus bersesuaian, salasah asyarota madrasatan, atau 14 kitab berarti arba'ata asyara kitab. Jadi hanya yang bagian awal yang berlawanan. Sedangkan bagian yang kedua, yaitu asyarota, lapas asyara bersesuaian. Kemudian, ahwalul makdud. Kondisi makdud ini tadi kondisi adat. Keadaan angkanya, sekarang keadaan makdudnya yang dihitung. Keadaan yang dihitung. Dibaca. Ahulul makdud. Ahwalul makdud. Min salasun ila asyarota tulabin. Hila asyarota tulabin. Kenapa min salasatin, bukan min salasin? Min salasin. Gimana Ustaz? Kenapa min salasatin, bukan salasin? Tapi min salasatin. Karena tulabinnya Ustaz? Ya, karena tulab talib mudhakar. Maka angkanya mu'annas. Berlawanan 3-10 tadi Pak Bayu. Jadi min salasatin ila asyarotin. Ya, ila asyaroti tulabin. Tulabin. Jadi, mana yang dihitung tulabnya? Ini namanya makdud. Tulab. Maka selalu bentuknya jama' majerur. Selalu bentuknya jama' majerur. Artinya setelah angka 3-10, itu harus jama' kemudian majerur sebagai mudhob ilaih. Saya ulangi, Ihwan ya. Jadi setelah angka 3-10, itu harus jama' kemudian majerur sebagai mudhob ilaih. Terus? Jama'un majerurin. Terus? Min ahada asyarot. Benar, min ahada. Benar, karena paliban mudhakar. Maka ahada. Min ahada asyarot. Ila tishatu wa tishwa. Ila tishati wa tish'ina. Ya, benar. Toliba, toliban. Mufrut, mansub. Jadi, hitungan yang kedua, itu dari 11. Min ahada asyarot. Ya, Ila tishatin wa tish'ina. Sampai 99. Maka makdudnya toliban. Dia harus dalam bentuk mufrut. Toliban dalam bentuk mufrut. Kemudian mansub. Nanti sebagai tam yiz dia. Ya, saya ulangi. Jadi, angka 11 sampai 99. Itu makdudnya selalu bentuknya mufrut. Kemudian mansub sebagai tam yiz. Dia mansub sebagai tam yiz. Terus? Mi'atun wa alfu toliban. Mi'atun aw alfu. Mi'atun aw alfu. Toliban. Nah, untuk bilangan 100, 200, 300 sampai seribu atau sampai jutaan. Maka makdudnya dalam bentuk mufrut. Majrur. Dia dalam bentuk mufrut. Kemudian majrur sebagai mudab ilaih. Sebagai mudab ilaih. Nah, Pak Guslim. Jelas, ini Pak Guslim ya. Kaedah-kaedahnya. Insya Allah, Ustaz. Kita kalau begitu masuk ke Ad-Darsul Khomisu wal Ishrun. Nah, ini sekarang Pak Guslim ya dibaca dengan siapa ini? Mas Asikin ya. Silahkan. Ad-Darsul Khomisu wal Ishrun. Bismillah. Alhamdulillah. Ad-Darsul Khomisu wal Ishrunah. Aina Anwaru ya Umaru? La adari ro'aytuhu qobla qolilin kana waqifan khorijal fasli. Kaifahalu ammaril ammarin al-ana ya sa'adu kana maridun munzu usbu'in La yazalu maridun ya fadilat tashayhi. Sami'tu anahu yuridu an yatrukal mustashfa wa yurik wa yarji'u ila baytuhu ila baytihi Asha'ihun 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 maza ya'malu abuka ya ibrahim sami tu anna hu wazirun sana wazirun obla sana tini sana ternama sana tun sana tani sana taini karena wazirun obla sana taini huwa lana safirun wa mazaya malu abuka ya amru kola li ahadu zumalaika inna hu madrosa inna hu madrosan madrosun mudarrisun guru anna hu inna inna hu mudarrisun kana mudarrisan menkoblu wahuwal ana muwazirun 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 smanfil madarisi madarisi asyaanawiati wamazairamalu abuka ya yakub ya yakubu ya yakubu kana shurtyan wahual ana mutaklayudun Ya, Aba Bakrin. Ya, Aba Bakrin. Kulta liqobla salasi sanawatin inna abaka amidu kulliyatil handasati. An mutaqo'idun huwa al-ana la yazzalu amidan ya akhtaru sami'tu anna akhoka tabibun shahirun wa ya'tihil marbo min jamyi'i anha'i bakistana. Tasohihun haza. Naham. Haza sohihun ya padila tasayhi. Ya Uthmanu izhab ilal maktabati wahatil juz as-salasa min lisani al-arabi. Ya padila tasayhi az-zunnu an lisana al-arabi. Mu'jamun na'am huwa mu'jamun kabirun fi ishruna juz'an. Ada fi. Fi ishrina juz'an. Fi ishrina juz'an. Liman huwa huwaya huwaya padilata padilata sayhi. Huwa libeni huwa libeni huwa libeni manzzurin. Yerji'u Usmanu. Al maktabatu mu'lakotun al-ana ya syaihu yakuluna innaha kanat maktuhatan ilah az-zani zuhri. Ya Abbasu. Kul li ikhika. Kul li ikhika. Kul li ikhika. Ya ti hodan. Kul li ikhika. Inshallah. Sayyid. Sekarang Pak Bayu sama Mas Wahyu. Mas Wahyu barakallahu laka wa baraka alaika wa jamaa bainakuma fi khair insyaallah. Amin. Silahkan Pak Bayu. Ya Ustaz. Enak Anwaru ya Umaru. La adri. Ro'aituhu wabla kulilin. Kana waqifan khurij al-fasli. Kaifahalu Ammaril Ammarinil Ana ya Sa'adu. Kana maridun mundu usbu'in. La yazalu maridun ya fadilata shayhi. Samiktu anahu yuridu ayyat rukal mustashwa. Wa yarji'u ila baytihi. Asuhihun hadha. La hadha ghayru sahihin. Mada ya'malu abuka ya Ibrahimu. Samiktu anahu wazirun. Kana wazirun mabla sanataini. Ya sanataini. Huwa al-ana safirun. Wa mada ya'malu abuka ya Amru. Kola li ahadu jumalaika innahu mudarrisun. Kana mudarrisan min oblu. Wa huwa al-ana uwajjihun fil madarisi. Fil madarisi. Madarisi. Jama'at dari madrosa. Jama'at taksir. Fil madarisi sanawiyyati. Wa mada ya'malu abuka ya Ya'kubu. Kana surpiyyan. Wa huwa al-ana mutaklo'idun. Ya abba bakrin. Kulta li qobla salasin sanawatin inna abba. Mudah-mudah pilih Pak Bayu. Gak boleh bertanuin salasinya. Angka gak boleh bertanuin. Kulta li qobla salasin sanawatin inna abaka amidu kuliyatil handasati amu taqo'idun huwa al-ana. Wanda screen-nya. Ya. Ya. Taip. La. La. Ya. Ya. Ahtaru. Samiktu. Anna. Ahoka. Tobibun. Syahirun. Wayaktihil mardu. Min jami'in. An. Min jami'i. Min jami'i. An ha'i. Pakistana. Asuhihun. Hada. Naam. Hada. Sohihun. Ya. Fadilatashaykhi. Ya. Usmanu. Ithhab. Ilal maktabati. Wakhatiljus. Assalisa. Min. Lisanil Arabi. Ya. Fadilatashaykhi. Adunnu. Anna. Lisanil Arabi. Mu'jamun. Naam. Huwa mu'jamun kabirun. Fi' ashrina jus'an. Liman huwa ya Fadilatashaykhi. Huwa libanil mangdurin. Yerji'u Usmanu. Al maktabatu. Mughlaqatun. Al ana ya shaykhu. Yaquluna. Innaha. Kanat. Mabtuhatan. Iladhanil zuhri. Ila'adhan. Ila'adhan. Kurang hamzah. Hamzah disini ada. Ila'adhanil zuhri. Ya'abbasu. Kulli'ahika. Kulli'ahika. Alladiyyat rusufil. Fissanatissaniyati. Ya. Ya. Tini. Khodan. Sa'akulu lahu insya'ullah. Baik. Kita terjemahkan dulu sebelum kita bahas kaedahnya. Di sini Al-Mudarrisu. Ad-Darsul Khamisu wal Ishrun. Pelajaran ke-25. Al-Mudarrisu. Aina anwaru ya Umaru. Mana anwar wahai Umar. La'adri. Saya tidak tahu. Ra'aytuhu qabla qalilin. Barusan saja saya melihatnya. Kana wakifan kharijal fasli. Dia berdiri di luar kelas. Wakifan itu berdiri. Kharijal fasli di luar kelas. Kaifahalu ammarin al-ana ya Sa'adu. Bagaimana kabar Ammar sekarang wahai Sa'ad. Kana maridon mundu usbu'in. Ya dia sakit. Semenjak sepakan yang lalu. Gimana kabarnya sekarang. Sa'ad. La'ayazalu maridon yafadilatasyaihi. Dia senantiasa masih dalam keadaan sakit. Atau dia masih dalam keadaan sakit wahai Syekh. Saya mendengar dia ingin meninggalkan rumah sakit dan kembali ke rumahnya. Benarkah ini? Ini tidak benar. Apa pekerjaan bapakmu wahai Ibrahim. Saya mendengar dia adalah seorang menteri. Wazir. Seorang menteri. Ibrahim. Sebelumnya dua tahun yang lalu dia menteri. Kalau sekarang dia adalah duta. Safir itu duta besar. Wa mada ya'malu abu kaya amru. Apa pekerjaan bapakmu wahai Amar. Salah satu temanmu mengatakan kalau bapakmu adalah seorang guru. Karena mudarrisan min qoblu. Ya dia adalah seorang guru. Sebelumnya seorang guru. Wahual anam wajihun til madaris as-sanawiyati. Tapi sekarang dia telah menjadi seorang pengawas. Untuk sekolah tingkat menengah. Wa mada ya'malu abu kaya ya Ya'qubu. Apa pekerjaan bapakmu wahai Ya'qub. Karena syurtian dia adalah seorang polisi. Tapi sekarang dia telah pensiun Mutakaid itu pensiun Duduk maksudnya gak kerja lagi Berarti pensiun Ya Aba Bakar Kamu berkata Kepadaku tiga tahun yang lalu Kalau Bapakmu adalah dekan Fakultas teknik Apakah dia sudah pensiun sekarang Tidak Dia senantiasa Masih menjadi dekan Saya mendengar bahwasannya Saudaramu adalah dokter terkenal Dan banyak orang-orang sakit Dari penjuru Pakistan Datang berobat kepadanya Apakah ini benar? Ini benar Wahai Sheikh Ya Usmanu Wahai Usman Idhaf ilal maktabati Pergi ke perpustakaan Wahatil juz as salisa Min lisan al-Arabi Bawakan Ya jilid ketiga Dari kitab lisan al-Arab Ya fadilat al-Syeh Wahai fadilat al-Syeh Azunnu anna lisan al-Arabi Mu'jamun Saya kira lisan al-Arabi itu Kamus Naam Benar Wahai mu'jamun Dia adalah kamus Kabir yang besar Fi Ishrina juz'an Yang terdiri dari 20 jilid Ya Liman hua ya fadilat al-Syeh Siapa penulisnya? Wahai li beni manzurin Penulisnya adalah Ibn Uman Manzur Ya reji'u Usman Usman kembali dari Perpustakaan Dan berkata Al-Maktabatu Muglaqatun Al-Ana Ya Syekhu Perpustakaan Tutup sekarang Wahai Syekh Ya kulun Mereka berkata Inna hakanat Mabtu'atan Ila azan Zuhri Sebelumnya Telah buka Sampai azan Zuhur Sekarang Udah tutup Ya Abbasu Wahai Abbas Kulli ahi Kaladzi Yadrusu Fis-sanat Katakan Kepada Saudaramu Yang Sedang Berada Di Tahun Kedua Ya Yakti Nigodan Untuk Menghadap Kepadaku Besok Sakululahu InsyaAllah Ya saya akan Sampaikan InsyaAllah Kepadanya Ya Baik ada Kira-kira Kosa kata Yang belum jelas Di sini Teman-teman Pak Bayu Pak Guslim Pak Sikin Mas Wahyu Yang Khoreja Itu Keluar Tadi ya Bukan Di luar Oh di luar Ya Karena Wakifan Khoreja Pasli Dia berdiri Di luar Kelas Ada lagi Kalau kosa kata Yang baru Di sini Kayak Ini Wazir Wazir kan Udah sering Wazir Menteri Safir Duta Duta Besar Kemudian Muwajihun Muwajihun Itu Pengawas Muwajih Pengawas Atau Pembina Itu Namanya Muwajihun Muwajihun Pembina Kemudian Surtiyun Polisi Surtiyun Polisi Mutakaidun Itu Pensiun Mutakaidun Pensiun Kemudian Amid Amid Itu Dekan Kuliah Fakultas Dekan Fakultas Teknik Handasah Hati Itu Datangkan Hati Datangkan Polpen Hati Burhanaka Inkuntum Inkuntas Sodikin Hati Burhanakum Inkuntum Sodikin Datangkan Bukti Kalian Jika Kalian Benar Insyaallah Tidak ada lagi Kosa kata yang Sulit Pak Sikin Ada kosa kata yang Belum dipahami Pak Sikin Itu Tidak ada Badan Lah 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 Senat Biasa Allah Sudara Kana Ustaz Ya Ya Itu yang akan kita pelajari Insyaallah Di Keedahnya Ya 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 Mas Apa Anha 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 Itu penjuru Ya Min Anha Ibakistan Dari Segala Penjuru Pakistan Ya Jami Ya Anha Ibakistan Dari Semua Jami Semua Anha Penjuru Pakistan Pakistan Ya Ada lagi Teman-teman Kalau Lanjut Ke Kaedahnya Bentar Teman-teman The Kaedah yang pertama yang akan kita bahas insya Allah Di sini ada tiga kaedah sebenarnya Kaedah yang pertama itu adalah berhubungan dengan kana dan amalannya Apa amalan kana Pak Bayu? Kana itu merupakan mutadah dan menasabkan hubar, Ustaz Ya merupakan mutadah dan menasabkan hubar Atau merupakan isimnya dan menasabkan hubarnya Itu fungsi dari kana Makanya di sini kana wakifan Kan ditanya Aina anwaru ya umaru, mana anwaru wahai umar? La adri, saya tidak tahu Ra'aituhu qobla qalilin Saya melihatnya barusan, saya melihatnya Kana wakifan kharijal fasli Dia berdiri di luar kelas Di sini lihat kata kana Kana, mana isimnya? Domir mustatir takdirnya huwa Kembali ke anwar Wakifan itu nanti khobarnya kana Berarti kana itu fungsinya merupakan Muktadah menasabkan hubar Wakifan mansub sebagai hubar kah kana Jadi kana itu fungsinya apa? Menasabkan khobar Merupakan Muktadah menasabkan khobar Contoh lain misalnya Kana waziron qobla sanataini Kana waziron Kana mudarrisan Kana syurtian Semuanya adalah khobar kana Waziron khobar kana Mudarrisan khobar kana Syurtian khobar kana Mana isimnya? Domir mustatir yang dikandung oleh Fiir kana itu sendiri Jadi kalau kana masuk kepada Muktadah khobar Maka otomatis nanti khobar mansub Misalnya kita bilang Muhammadun Muhammadun hadirun Ini kalau kemasukan kana Kana muhammadun hadirun Kana muhammadun hadirun Jadi kana itu selalu menasabkan khobar nya Kana muhammadun hadirun Merafakan Muktadah menasabkan khobar Itu adalah fungsi kakana Jelas insyaallah ini ya Karena ini sudah berulang ya Jadi insyaallah jelas Kemudian saudara kana yang disebutkan Dalam hiwar ini cuma satu Yaitu mazala Ma-za-la Atau bisa Lapasnya bisa La-ya-la-ya-zalu Kalau di ilmu dhorek bisa La-ya-zalu atau ma-ya-zalu Ma-za-la atau la-ya-zalu Ini lapasnya Ini adalah saudara kana Fungsinya sama dengan kana Itu apa? Menasabkan khobar Meropakan Muktadah menasabkan khobar Fungsinya sama kayak kana Jadi ingat ma-za-la sama la-ya-zalu ini Saudaranya kana Saudaranya kana Maka fungsinya sama dengan kana Yaitu meropakan Muktadah menasabkan khobar Kemudian yang kedua Dia itu selalu diawali huruf nafi Ma-ni selalu diawali huruf nafi atau la Jadi gak boleh fiilnya doang Gak boleh zala atau ya-zalu Gak boleh Harus ada huruf nafi sebelumnya Harus bersambung dengan huruf nafi Ma atau la Itu syaratnya Beramalan seperti kana Yaitu harus didahuli huruf na-nafi Dan maknanya adalah Al-istimrar Ya senantiasa Terus menerus Nah itu Makna dari ma-za-la atau la-ya-zalu Kalau fungsinya Berarti sama dengan kana Meropakan isim Menasabkan khobar Coba kita lihat disitu Contohnya La-ya-zalu maridon La-ya-zalu Ya La-ya-zalu maridon Maridon sebagai apa Mas Wahyu? Keluar beliau ya Pak Guslim La-ya-zalu maridon Maridon sebagai apa? Khobar Ustaz Khobar dari Khobar dari la-ya-zalu Nah ya khobar dari la-ya-zalu Berarti dia Mansub Ya Sebagai khobar la-ya-zalu Mana isimnya? Isimnya Apa ya? Domir Mustatir ya Ya domir Mustatir Ya kembali ke Ammar Kamu tanya Kayfahalu Ammarin Bagaimana kabar Ammar? La-ya-zalu maridon Dia senantiasa Masih dalam keadaan Sakit Maridon khobar dari La-ya-zalu Mansub Karena dia fungsinya sama seperti kana Meropakan isim Menasabkan khobar Ya Jelas Sini ya Jelas sampai sini ya Baik Maafkan Ustaz mau tanya Ustaz Ya silahkan Saya dari tadi bingung Itu Disini kan ada Ya Fadilata ya Ustaz ya 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 Fadilata Kenapa Kenapa Apa Kenapa Kenapa Tanya Ustaz ya Bukan Karena dia Munadak Mudob Munadak Mudob Kan Munadak ada berapa Munadak yang pernah Untuk pelajari Tiga kan Pertama Munadak Alam Munadak Mufrod Yang Tunggal Maka dia Membeni Di atas Dommah Dommah Makanya Ya Ahmadu Ya Ya'kubu Ya Yusufu Ya Rajulu Yang kedua Munadak Mudob Yang ada Susunan Mudob Mudob pilihnya Maka Mudob Mansub Dia Ya Fadilata Ya Talibal Ilmi Ya Fadilata Syekhi Ya gitu kan Mansub Dia Jelas Insya Allah Pak Muslim ya Namun Kemudian La Yazalu Amidan Amidan Sebagai apa Ini Mas Wahyu Baru masuk lagi Ini Amidan La Yazalu Amidan Sebagai apa Nah Bapak Ayu Sebagai apa Bapak Ayu Hobar Ustadz Hobar dari Layazalu Hobar dari Layazalu Nah mana Isimnya Isimnya berarti Domir Mustathir Ustadz Domir Mustathir Takdirnya Kembali ke Kembali ke Bapaknya Abu Bakar Ya Bapaknya Abu Bakar Ya Baik Ini Jadi ini Jadi ada dua doang yang disebut disini ya Untuk pembahasan kana Ada dua saja Kana Kemudian sama Layazalu Itu aja Ya fungsinya sama Yaitu Meropakkan Isim Menasobkan Hobar Itu yang ingin kita Tengitkan disini ya Kemudian Yang kedua itu Adalah masalah Al-Abu dan Al-Ahu Ya Al-Abu dan Al-Ahu Ya Dia itu Kalau Menjadi Asma'ul Homsah Maka Tanda ropaknya Apa Waw Ya Waw Ya Kalau Nasob Tanda ropaknya Eh Tanda nasobnya Alif Alif Kalau Jer Tandanya Ya Ya Nah ini Jadi Abu Abu Sama'ahu Itu jadi Asma'ul Homsah Syaratnya apa Pak Bayu Tidak Mudof ke Domir Ya Mutakalim ya Ya Pertama Dia harus Muprot Ya Muprot Ingat Dia harus Muprot Tunggal Kemudian Yang kedua Mudof Kepada Selain Ya Mutakalim Ya Mudof Ila Gairiya Il Mutakalim Ini Sudah 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 Pelajari Ya Jadi Kita Percepat Aja Jadi Ini Syaratnya Dia Muprot Ya Muprot Kemudian Mudof Kepada Selain Ya Mutakalim Baru Dikatakan Asma'ul Homsah Kalau Sudah Jadi Asma'ul Homsah Maka Tanda Rafa'nya Wau Tanda Nasob Alib Tanda Jernyak Ya Oleh Karena itu Contohnya Disini Madaya Malu Abu 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 Disini Kedudukannya Sebagai Apa Pak Bayu Madaya 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 Berarti Dia Mahful Ya Ustaz Mana Adalah Fail Berarti Ustaz Apa Fail Tanda Rafa'nya Wau Ustaz Kenapa Dengan Wau Karena Dia Asma'ul Homsah Ustaz Dari Mana Antum Tau Dia Asma'ul Homsah Dari Mana Antum Tau Dia Asma'ul Homsah Dari Bapunya Ustaz Karena Dia Dia Fail Apakah Syarat Asma'ul Homsah Terpenuhi Bapu Terpenuhi Ustaz Karena Dia Tidak Munduf Ke Ya Mutakallim Ya Karena Pertama Dia Mufrod Kedua Tidak Mudob Kepada Ya Mutakallim Maka Dia Adalah Asma'ul Homsah Naam Kemudian Ya Aba Bakrin Aba Bakrin Ini Mas Wahyu Coba Aba Bakrin Aba Kedudukannya Sebagai Apa Sibuk Kali Ya Sinyal Barangkali Ustaz Oh Ya Ya Sinyal Kemudian Kalau gitu Pak Asikin Aba Sebagai apa Aba Pak Asikin Ya Aba Bakrin Kedudukannya Sebagai Ini Pusat Muftada Pusat Mana ada Muftada Tanda Amo Tanda Bukan Aba Itu Mudok Pusat Mudok Aba Ya Aba Bakrin Aba Tadi yang ditanyakan Pak Agus Lim Ya Aba Bakrin Aba Sebagai Apa Pak Agus Lim Aba Bakrin Aba Sebagai apa Pak Agus Lim Jadi Munada Mudok Ya Munada Mudok Maka Dia Mansub Ya Tanda Nasobnya Apa Disini Alif Kenapa Dengan Alif Karena Dia Merupakan Apa Namanya Asma'ul Homsah Asma'ul Homsah Dari Mana Tau Dia Asma'ul Homsah Karena Dia Mudok Tetapi Apa Namanya Kepada Selain Kepada Selain Ia Mutakalib Karena Dia Muprot Hab itu Muprot Kemudian Mudok Kepada Selain Ya Mutakalib Maka Dia Pasti Asma'ul Homsah Sehingga Tanda Nasobnya Disitu Adalah Alif Inna Abaka Inna Abaka Coba Abaka Ini Sekarang Pasikin Ya Kenapa Abaka Apakah Apakah Karena Dia Posisinya Mbaknya Mansub Sebagai apa Mansub Sebagai ini Muda Isim 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 Inna Isim Inna Isim Inna Aba Disini Mansub Tanda Nasobnya Alif Karena Dia Asma'ul Homsah Dari Mana Kita Tahu Dia Asma'ul Homsah Pertama Dia Mukrot Kedua Mudoknya Kepada Selain Ya Mutakalim Ini Lupa Semua Ini Pasikin Ini Gak Pernah Muroja'ah Kayaknya Mutarot Kemudian Contoh Lain Misalnya Kul Kul Li Akhika Coba Bapak Bayu Li Akhika Di Erop Karena Dia Ada Huruf Jer Li Ustadz Sehingga Dia Majur Tanda Jernya Ya Ustadz Asma'ul Homsah Karena Dia Asma'ul Homsah Jadi Ingat Cuman Itu Yang Dijelaskan Oleh Syekh Disini Cuman Dua Itu Tadi Yang Pertama Tentang Kana Kedua Tentang Layazal Ketiga Tentang Abun Dan Ahun Kapan Jadi Asma'ul Homsah Bagaimana Tanda Irop Kalau Kita Simpulkan Kaedah Pertama Adalah Kana Kana Fungsinya Apa Meropakkan Isim Menasopkan Hobar Kaedah Kedua Adalah Tentang Layazal Layazal Itu Saudaranya Kana Syaratnya Dia Beramalan Seperti Kana Adalah Harus Didahuli Huruf Nafi Fungsinya Apa Sama Kayak Kana Meropakkan Isim Menasopkan Hobar Kaedah Ketiga Adalah Tentang Abun Abun Itu Bisa Menjadi Asma'ul Homsah Dengan Ketentuan Dia Mufrod Kemudian Mudob Kepada Selain Iyak Mutakallim Ketiga Ahun Ya Keempat Ahun Ahun Itu Bisa Jadi Asma'ul Homsah Kapan Ketika Mudob Mufrod Dan Mudob Kepada Selain Iyak Mutakallim Nah Abun Dan Ahun Kalau Udah Rofa Dengan Wau Nasop Dengan Alif Jir Dengan Iyak Itu Aja Kaedahnya Yang Ada Di Pelajaran Ke 25 Ini Kita Lanjut Kita Merinat Biar Langsung Praktik Silahkan Pak Bayu Dijawab Kenapa Nama orang Ustaz Ya Kenapa Anwar Kenapa Nggak Anwari Kenapa Nggak Anwar Isim Isim Kana Ustaz Nah Isim Kana Karena Kana Fungsinya Tadi Meropakan Meropakan Isim Dan Menasupkan Hobar Nah Berarti Anwaru Isim Kana Wakifan Hobar Kana Praktik Itu Praktik Dari Kana Itu Sendiri Adalah Seperti Itu Aina Kana Anwaru Wakifan Jawab Kana Wakifan Khurijal Fasli Nah Kana Wakifan Khurijal Fasli Kana Wakifan Khurijal Fasli Mana Yang Hobarkana Wakifan Atau Khurijal Fasli Wakifan Wakifan Kalau Khurija Itu Keterangan Tempat Berarti Dia Dorop Di Luar Kelas Nomor Dua Jawabnya Dia La La Yuridu Ayyad Rokal Mustaswa La La Yuridu Ayyad Rokal Mustaswa Naam Terus Nomor Tiga Man 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 Ladi Abu Suf Apa ini Suf Safirun Man Ladi Abu Hussatirun Siapa Siapa yang bapaknya duta Bapak Bapak Buah Abu Ibrahim Abu Abu Ibrahim Abu Ibrahim Ya Baik Lanjut Man Ladi Abu Surtiyun Man Ladi Abuh Surtiyun Mutaqa Idun Mutaqa Idun Ya Kubu Gua Ya Gua Ya Kubu Nam Gua Ya Gua Man Zahaba Ilan Maktabati Usman Usman Nam Terus Min Min Allah Man Alafa Alafa Itu Menulis Ya Oh Penulis Man Alafa Man Alafa Lisanal Arobi Huwa Benul Mundiri Manzur Mangzurin Bahwa Ibnul Mundir Itu Beda Lagi Ya Ya Ibnu Man Mandzur Terus Fikam Fikam Juz'an Fikam Juz'an Hua Fikam Isri Najus'an Terus Akhanat Akhanatil Maktabat Akhanatil Maktabat Maftuh Hatun Lupa Akhanatil Maktabat Maftuh Hatun Kok Tah Maktabat Akhanatil Maktabat Maftuh Hatun Akhanatil Maktabat Maftuh Hatun Jawabnya Lakhanat Muglakotan Ya Lakhanat Muglakotan Jadi diingat Fungsi kanannya Ini ya Ya Saib Nomor 2 Fasikin Ikro Al-Misa Lain Ya Dibaca Ikro Al-Misa Lain Tumma Adakhil Kana Ala Jumal Ati-hati Ala Jumali Ati-hati Ya Jadi Baca Dua Contoh Masukkan Kana Pada Kalimat Hamidun Maridun Al-Ana Ini kan Contoh Pertama Hamidun Maridun Al-Ana Mubtada Khobar Hamid Mubtada Marid Khobar Zainab Talibatun Zainab Mubtada Talibatun Khobar Masukkan Kana Menjadi Kana Hamidun Maridun Amsi Jadi Diubah Karena Kana Itu Lampau Hamid Sakit Kemarin Kanat Zainab Talibatan Jadi Berubah Yang tadi Talibatun Maridun Berubah Menjadi Maridun Talibatan Karena Khobar Kana Fungsinya Menasopkan Khobar Merupakan Isim Menasopkan Khobar Sekarang Langsung Dimasukkan Kana Pak Asyikin Ya Pusat Awal Kana Mau Baridun Baridun Artinya Apa Air Tersebut Dingin Pusat Dingin Terus Al-Babu Maktuhan Kana Jangan lupa Kana 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 Babu Maktuhan Terus Pintu tersebut Terbuka Kanat Kanat Til Nafi Zatu Muk Lakotan Jendela Tersebut Tutup Hasi Hasi Mun Kana 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 Hasi Kana Hasi Mun Mudarisan Terus Nomor 5 Nomor 5 Kanar Kanar Rojulu Nas Roni Nas Roni Ya Kanar Rojulu Nas Roni Ya Terus Kanar Kanar Jauh Baridan Terus Kanar Kanar Mudiru Jalisan Vil 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 Haji hisa'atu rohi sotan. Terus. Kana umaru rojulan gonian. Terus. Kana umaru rojulan gonian. Mudiro madorisatin. Madrosatin. Kana umana mudiro madrosatin. Jadi ingat. Di sini kalau kemasukan kana maka hobarnya harus mansub. Kalau di hamidun talibun. Hamidun muktada talibun khobar. Kalau sudah kemasukan kana istilahnya berubah. Kana hamidun. Hamidun ismu kana. Taliban khobar kana. Jadi ismu kana marpu' wahobaru kana mansub. Ini kaedahnya. Ini kaedahnya jadi ingat. Isim kana marpu' wahobar kana mansub. Ini kaedahnya. Terus. Pak Gus Lim nomor tiga. Baik Ustaz. Iqro'il misalaini summa adekhil la yazalu alal jumalil atiyati ilman bi'anna la yazalu min ahwati kana. Baik. Jadi baca dua contoh berikut. Kemudian masukkan la yazalu. Dan ketahuilah la yazalu itu adalah saudara kana. Berarti fungsinya sama dengan kana. Meropakkan isim menasubkan khobar. Contoh pertama kan. Ibrahimu na'imun. Ibrahimu btada na'imun khobar. Aminatu na'imatun. Aminatu mubtada na'imatun khobar. Masukkan la yazalu. Menjadi la yazalu ibrahimu na'iman. Sama. Kayak fungsi kana. Meropakkan isim menasubkan khobar. Na'iman. Nasub jadinya. La tazalu aminatu na'imatan. Na'imatan mansub khobar. La tazalu. Sekarang dipraktekan Pak Gus Lim. Nomor satu. Langsung. La yazalu hishamun azaban. Ya. La yazalu hishamun azaban. Ya azab itu artinya. Itu ya. Bujang. Enggak ada yang bujang disini sekarang. Terus. La yazalu al-mudarrisu jalisan inda al-mudiri. Na'im. Terus. La yazalu ahmadu maridon. Na'im. Terus. La yazalu jauhu harron. Na'im. Terus. La tazalu al-makta batu mughlaqotan. Na'im. Terus. La tazalu as-sayyaratu jadidatan. Na'im. Terus. Jelas insya Allah ya penggunaan kana dan layazalu ini Sekarang kita akan masuk ke tamrinat tentang abun dan ahun Mas Wahyu sinyalnya sudah balik Silahkan nomor empat Tanda rofanya domah Al-Mansubu ro'ay tu zamilaka Tanda nasobnya Tanda nasobnya fathah Al-Majruru kolat Kultu 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 lizamilika Lizamilika majurur tanda jernya Kasroh Karena semuanya isim Isim ufrod Isim ufrod Nah jadi kalau isim ufrod tandanya domah ketika ropah Fathah ketika nasob Kasroh ketika jir Sekarang Ja'a Ja'a abu kak Tanda ropahnya wawu Wawu Terus Ro'ay tu abaka Tanda ropahnya alib Tanda ropah tu nasob Eh tanda nasob Alib Terus Kultu liabi Tanda jernya Tanda jernya ya Ya Terus Kola 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 Akhuka Tanda ropahnya Tanda ropahnya wawu Nah terus Ta'al tu akhoka Tanda nasobnya alib Adal kitabu liakhika Tanda jernya Ya Ya Kenapa Dengan ropah dengan wawu Nasob dengan alib Jir dengan iya Kenapa Karena dia asmaul khumsah Asmaul khumsah Dari mana kita tahu dia asmaul khumsah Pertama dia Mufrod Ngedua Mubdof Selain yang mutakalim Nah mutas Barakallah Sekarang praktek langsung dibaca Nomor lima Imla'il Am Amakina Al-Khaliyata Amakina Al-Khaliyata Bi Abun Jadi Istilah Istilah tempat yang kosong Dengan Abun Nah sekarang Nomor satu Nah Tajirun Kabirun Ya Abun Tajirun Kabirun Terus Nomor dua Adihis Adihis sayyaratu Li Abina Nam Adihis sayyaratu Li abina Nomor tiga Nomor empat Nomor empat Nomor empat Mata khurja Mata khurja Abuka ya Aliyu Terus Is'ali Is'ali Tanyalah Aba'ka Aba'ki Aba'ki Ya Zainabu Nam Is'ali Aba'ki Ya Zainabu Terus Ana A'rifu Ana A'rifu Aba'ka Ya Usmanu Nam Ana A'rifu Aba'ka Ya Usmanu Terus Ya Bilalu Katabtu Katabta Risalatu Risalatun Objek yang ditulis Katabta risalatan Katabta risalatan Ila'abika Nam Katabta risalatan Ila'abika Nam Terus Samiktu An Aba'ka Anna Aba'ka Ha Aba'ka 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 Tobibun Mas'hurun Mas'hurun Samiktu Anna Aba'ka Tobibun Mas'hurun Jadi yang diinginkan Di tamrinat ini Mas Wahyu adalah Kapan Diaropak Pakai Wau Kapan Nasop Pakai Alif Kapan Jer Pakai Iya Itu ya Dipahami InsyaAllah ya InsyaAllah Nomor 6 Pak Bayu Nomor 6 Silahkan Imla'il Amakinil Kholiatin Kholiatin Kholiatta Kholiatta Amakinil Kholiatta Bi Bi Ahun Iya Jadi Isilah tempat yang kosong Dengan Ahun Tapi sesuaikan Jadi Dengan Tanda Iropnya Silahkan Nomor 1 Aina Ahu Ki Ya Salma Aina Ahu Ki Ya Salma Nomor 2 Khoroja Ahu Ha Ma Ah Hiki Eh Ah Hika Nah Khoroja Ahu Ha Ma Ah Hika Nah Terus Ah Khodat Akhastu Akhastu Al Akhastu Al-Faryalin Min Akhika Nah Terus Adunnu Anna Akhahu Talibin Hmm Talibun Talibun Hobar Anna Ya Adunnu Anna Akhahu Talibun Nah Terus Abhasu An Akhika Nah Abhasu An Akhika Jadi disini Jelas Insyaallah Kapan Akhuka Kapan Akhoka Kapan Akhika Jelas Insyaallah Pak Bayi Ya Baik Nah Ini Jadi selesai Ini pembahasan Untuk Kaedah pada Pelajaran Ke 25 Ya Ke 26 Atau 25 25 Selesai Kaedahnya Sebenarnya Kaedah yang Mudah Karena Mengulang Hal-hal Yang telah Seling Berlalu Tentang Kana Tentang Asmaul Homsah Ini udah Insyaallah Jelas Kemudian Disitu Ada Al-Kalimatu Al-Jadidatu Teman-teman Ini adalah Kosa kata baru Dan udah kita Artikan Tadi ya Safirun Artinya apa Tadi Pasikin Safir Safirun Itu duta besar Duta besar Naam Mugelakun Mugelakun Tertutup Tutup Naam Syurtiyun Syurtiyun Seorang Polisi Seorang Polisi Ya Jamannya Syurtotun Syurtotun Satu orang Koalisi Syurtotun Banyak Amidun Amidun Dekan Jamah Jamahnya Umada Maridun Orang sakit Orang sakit Mutakohidun Mutakohidun Pensiunan Ya pensiun Taroka Yatruku Meninggal Meninggalkan Menyusun Menyusun Menulis Mengarang Ini Selesai Pelajaran Ke 25 Insyaallah Nanti Akan masuk Pelajaran Ke 26 Nah Pelajaran Ke 26 Ini Udah Beralih Lagi Udah Bukan Tentang Nahu Kita Beralih Tentang Fi'il Nanti Maksudnya Fi'il Fi'il Ditinjuk Dari Tasrifannya Kan Pernah Kita Belajar Ada Fi'il Sohih Fi'il Mu'tal Ajwab Misal Itu Yang akan Dipelajari Selanjutnya Dari Pelajaran Ke 26 Ini Beralih Tentang Macam Bunyatul Af'al Bangunan Bangunan Fi'il Fi'il Suhih Fi'il Mu'tal Ajwab Misal Itu Yang akan Dipelajari Insyaallah Selanjutnya Di Pelajaran Ke 26 Dan Yang Seterusnya Baru Nanti Setelah Selesai Kembali Lagi Nanti Ke Nahunya Ya Wallahu'alam Karena Udah Selesai Pelajaran Ke 25 Insyaallah Kita Lanjutkan Ke Pelajaran 26 Pada Pertemuan Selanjutnya Insyaallah Jazakumullahu Khairan Ala Hudurikum Barakallahu Fikum Pak Pujuh Masuk Kerja Ya Ya Ustaz Tinfonya Baik Baik Kita tutup Dengan Doa Kafarutul Majlis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh